Halo semuanya, jadi ceritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di cerita kali ini, masih melanjutkan cerita yang sebelumnya Yaitu cerita yang berjudul Dusun Angker, yaitu di bagian yang ketiga Inilah cerita selengkapnya Singkat cerita, Pak Tauhar bersama yang lain meninggalkan dusun terpencil itu Dilepas oleh tatapan Paisan Mereka berlalu meninggalkan dusun tanpa mereka sedari Sedikitnya, empat pasang mata tengah mengawasi mereka Di balik semak-semak belukar Empat pasang mata dari orang-orang yang semi telanjang Yang membawa berbagai jenis senjata di tangannya masing-masing Sementara Paisan yang menyedih dari itu hanya membatin Aku harap orang-orang berbar itu masih memiliki hati Aku harap orang-orang berbar itu masih memiliki hati Kecuali jika mereka sudah kembali ke zaman batu Kembali ke patauhar dan yang lain Yang kehilangan arah sehingga gagal Menemukan jalan keluar menuju di mana kendaraan mereka berada Sial, kita tersesat Seharusnya arah ini sudah benar Kita seharusnya ke timur kan Kerutu Arhan sembari mengedarkan pandangannya Entahlah Sepertinya kita disini tidak kena menemukan arah yang benar Tapi sepertinya Kita kembali ke dusun itu Lihatlah rumah-rumah itu Tugas patauhar Dhani berjalan mendahuli Arhan Kemudian berhenti dan mengamati rumah-rumah itu Kita sudah satu jam berjalan Tidak mungkin kita masih ada di sekitaran dusun ini Ada yang berbeda yang saya lihat Dari dusun ini dengan dusunnya Paisan Ucapnya seraya melihat karakapura Yang dibuat dari temukan batu-batu kali Dusunnya Paisan tidak memiliki kapura ini Hanya sepatan arcah yang diberi tali Yang membentang Saud Arkim Yang dapat mengingat betul pintu masuk Menuju dusun Paisan Apa-apaan ini Kau sudah gelap saja Arhan tersentak kaget Dan menyadari Hari telah berangsur gelap Ada yang tidak beres Ini bukan malam hari Tapi ada seorang yang sedang mengawas kita Orang itu pada sangat jati Tugas Pratohar Seraya mutarkan pandangannya Dirasatku mengatakan Orang-orang gelap itu sedang menghentik kita Kata Cayut saat melihat kelebatan bayang siluet Di antara pohonan Ia memisahkan antara besi ia dan kawan-kawan Dengan rumah-rumah dan kapura tersebut Berarti orang-orang itu Bukan berasal dari dusunnya Paisan Lalu Dusun ini Paisan tidak pernah matakan Bahwa ada dusun lain Yang tidak jauh dari dusun yang ia pimpin Tugas Pratohar Seraya menyibitkan kedua matanya Melihat gara empat siluet Yang sedang bergerak cepat Di antara pohonan Tidak-tidak Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini Ini bahaya Ujar Arkim Seraya bergegas diikuti yang lain Mereka segera meninggalkan tempat itu Ketika dirasa keadaan menjadi mencekam Karena kehadiran kelebatan sosok-sosok kelap itu Namun kemudian Tiba-tiba terdengar suara menestis Yang datang dari arah belakang Diikuti suara cerit Cayut Yang tengah pelari bersama Dani Cayut tiba-tiba jatuh tertelunggup Setelah menjerit Semua orang lantas menghentikan langkahnya Kemudian berbalik ke arah Cayut Cayut, Cayut, kamu kenapa? Bekik Arkim Seraya menghampiri rekannya yang kini tertelunggup Dalam kondisi lemah Astaga Dih terkena panah Bekik Arhan Patohar Segera menyeruti punggung Cayut Dan mendapati sepatan anak panah Menancap di punggung Cayut Allahuakbar Kita sedang diserang Kita harus segera mencari tempat aman Ucapnya seraya bantu Arkim Memapa Cayut Darahnya terus merembes Apa diantara kita Tidak ada yang membuka kota P3K Ucap Dhani yang tampak menyeruti punggung Cayut Seraya selingukan Awas Drek Arhan Seraya mendorong Dhani hingga terjatuh Saat sebatang anak panah melesat karanya Anak panah tersebut Mengenai sebatang pohon yang berada Dekat dengan Dhani Di saat mereka hendak mencapai temian suing kecil Mendadak beberapa sosok gelap Permunculan menghadang Mereka semua menodong patohar dan kawan-kawan Menggunakan berbagai jenis senjata Beberapa diantaranya Yang datang dari belakang Langsung memukul jatuh patohar dan yang lain Dalam keremahan saat itu Patohar diseret oleh beberapa orang pengapung Dalam kondisi dari wajah hingga ujung kaki Dipenuhi tetesan darah Laki-laki itu terlihat tidak berdaya Saat orang-orang semi telanjang itu Membawanya melewati gerbang dari tumpukan batu Yang marah masuk ke perkampuan itu Teman-temannya tidak kalah menderitanya dari dia Mulai dari Arkim hingga Dhani Dalam kondisi yang serupa dengannya Apalagi cayut Yang kini dalam kondisi tidak serahkan diri Laki-laki itu Dalam kondisi koma setelah terluka oleh sebatang anak panah Yang menembus pengunya Patohar masihlah tersadar Ia dapat melihat kiri-kanan jalanan Jalan tanah dengan lebar kira-kira 2 meter yang dilewatinya Jalan tersebut berada di tengah-tengah rumah-rumah yang rata-rata Terbuat dari kayu dan bambu Serta beratap don ilalang atau rumbia Patohar tersebut Saat melihat sebuah tiang panjang kayu yang menancap ke tanah Bagaimana tidak Terdapat sesosok tubuh manusia Yang dipajang dalam kondisi sebagian tubuhnya Telah rontok Hingga memperlihatkan tulang-tulangnya Ia bergedingeri saat melihat itu Apalagi saat ia menyadari Bahwa mayat yang dipajang itu sudah tidak berkepala Yang lebih membuatnya terkejut Adalah Ternyata Mayat tersebut Bukan satu-satunya Ia melihat mayat lainnya Dipajang di atas tiang panjang yang juga Dalam kondisi telah membusuk Mayat-mayat yang dipajang tersebut Rata-rata sudah tidak berkepala Namun bukan berarti semuanya Ada satu mayat Yang terlihat masih memiliki kepala Namun terbungkus semacam kantung Yang terbuat dari karung kondi Mayat yang satu ini Lebih telah jelas Karena adanya sebuah obor yang menyala Tepat di seberangnya Selama kemudian Orang-orang dari dusun angker itu Tiba-tiba Di depan sebuah bukit kecil Yang bagian puncaknya Merubah dataran rata Tampaknya bukit tersebut Sengaja ditata seperti itu Dengan tujuan tertentu Sesampainya di depan bukit Yang digelilingi rumah-rumah itu Mereka berhenti jenak Setelah setelah seorang dari mereka Berlari mutari bukit tersebut Iring-iringan yang membawa patohar Dan yang lain Melanjutkan langkah menekip bukit tersebut Dalam keremang saat itu Mereka mengikat buruannya Di bawah tiang panjang yang berjumlah Sama dengan jumlah buruannya Yaitu lima Salah seorang dari mereka Menyalakan beberapa obor Yang telah tersedia di bukit tersebut Obor-obor tersebut Kemudian menerangi tempat tersebut Terlihatlah orang-orang yang kebanyakan Adalah laki-laki itu Hanya mengenakan pakan yang menempahan Pertanda mereka Adalah suku primitif Yang memiliki Peradaban yang terbelakang Mereka nampak Mengacung-acungkan senjata Karena para buruannya Salah satu dari mereka Tampak berbicara Kemudian mendekat Ke salah satu buruannya Yaitu Pak Tohar Ia membawa Sebilah senjata Sejenis parang Yang tampak berkilat Terkena cahaya Dari obor yang menyala Mungkinkah Ia akan mahir hidup Pak Tohar Menggunakan parang tersebut Namun yang jelas Ia terpaku pada Seorang kakek yang muncul Sambil membawa Satu wadah Seperti mangkuk Tapi Terbuat dari tanah liat Atau gerabah Kakek itu juga Membuat tongkat kayu Dengan gagang Seperti kepala ular kobra Kakek yang semi telanjang Seperti orang-orang Dusun angker itu Terlihat kumat kamit Seperti sedang Wajah mantra Ia kemudian Mengacungkan tongkatnya Ke udara Selanjutnya Ia menyengampiri Orang yang tengah Bersiap menghabisi Buruannya Yang dalam hal ini Adalah Pak Tohar Ia beri syarat Berupa gerakan Tangan di depan leher Yang artinya Habisi dia Seraya menerwadah dari gerabah Tebah di hadapan Pak Tohar Mungkin Wadah itu Akan digunakan Untuk menampung Darah dari korban Yang sebentar lagi Akan dihabisi Orang tersebut Mengangguk Kemudian Mengangkat parangnya Dan Mengarahkannya Ketengguk Pak Tohar Kemudian Secepatnya Menebaskannya Namun Mendadak Ia membatalkan Gerakannya Ketika Sesosok nenek-nenek Berwajah menyeramkan Serta Berambut mengembang Menampakkan diri Tempat di hadapannya Elsekutor Pak Tohar Itu Lantas mundur Semperi melotot Karena sosok mistis Yang sebelumnya Adalah sosok Yang mengganggu Pak Tohar Dan kawan-kawan Sosok itu Menyeringi Kemudian Tertawa berdere Sosok nenek tersebut Kemudian melayang Meliuk Gara arhan Yang dalam Posisi lemah Selanjutnya Sosok itu Memasuki tubuh arhan Dimana Pemuda tersebut Langsung Beringas Memutuskan Tari katanya Selanjutnya Ia berdiri tegak Menghadap Ke arah Orang-orang Belusun angker Yang kini Tengah terkejut Melihat kejadian tersebut Dua diantara mereka Lantas menyerang Gara arhan Yang tengah Dirasuki Sesok nenek Gondrong tersebut Mereka menyerang Menggunakan Sujata andalan Seperti parah Ataupun tombak Kesemua orang tersebut Menyerang secara bersamaan Namun Arhan Dapat mengimbangi serangan Masing-masing Masing-masing Arhan Yang sedang Kerasukan itu Tampak menyeringis Sembari Meluarkan suara Tawanya Yang bahana Orang-orang tersebut Tidak mampu Bangkit kembali Untuk menyerang Arhan lagi Mereka terkapar Tidak berdaya Sementara itu Kini telah sedang Mengintimidasi Salah seorang warga Yang posisinya Berada lebih dekat Darinya Tunjukkan Dimana Pemimpin Para pengurut tanah itu Aku ingin Balas dendam Kepadanya Dia telah Membunuh Sejuku Yang tersisa Aku harus Menemukannya Dengan tubuh ini Aku akan Menghabisinya Arhan berkata Dengan suara serak Berdengung Pertanda Ia sedang Dikendalikan Suatu Yang sangat kuat Yang sangat kuat Mendadak Ia melesat Kemudian Mencekik orang Yang berada Di hadapannya itu Dalam sekejap Sosoknya Menghilang Bersama orang Yang ia cekik tersebut Patohar Dan yang lain Jelas Sangat panik Saat menyaksikan Arhan menghilang Dalam sekejap Di hadapan mereka Arhan Teriak Patohar Sembari meronta Berusaha Melepaskan Ikatannya Dani Dan juga Arkim Melakukan Hal yang sama Namun Orang-orang Tujuan angker Yang tersisa Rupanya Tidak serta Mertam Batalkan Rencana mereka Untuk Menghabisi Atau Mengorbankan Patohar Dan yang lain Terlebih Dukun mereka Masih ada Membuat mereka Tetap Melanjutkan Rencananya Kini Setidaknya Sepuluh Orang Dari mereka Menyerbu Gara Patohar Dan yang lain Seraya Macungan Parang Mereka Menebaskan Peranya Karena Para korbannya Yang dalam Keadaan Merontak Ingin Melepaskan Diri Mendadak Seseorang Muncul Semberi Melepaskan Beberapa Anak Panah Sekaligus Sekarang Orang Orang Tersebut Hingga Beberapa Di antara Mereka Berjatuhan Maaf Kelaku Terlambat Ucap Orang Yang menekan Caket Bertudung Berwarna Hitam Serta Bertatakan Putiran Berwarna Putih Ia Bergegas Ke arah Patohar Dan yang lain Ia Juga Menghaluh Beberapa Orang Penduduk Dusun Angker Yang Masih Merangsak Ke arah Patohar Mengeruk Orang Yang sedang Terikat Sangat Mengecut Ucap Selagi Bertudung Bersenjatakan Panah Itu Seraya Menendang Salah Seorang Penyerang Hingga Jatuh Terjerembab Setelah Ia Berhasil Mengukul Jatuh Orang Orang Tersebut Ia Mengampiri Patohar Kemudian Melepaskan Nikatannya Patohar Sekarang Bisa Membantu Yang lain Melepaskan Nikatan Saya Akan Mengawasi Para Manusia Sudara Ini Ucap Orang Tersebut Seraya Membidikan Panahnya Pada Sang Dukun Yang Sedang Kepingungan Di balik Mimik Wajah Bingungnya Rupanya Sang Dukun Sedang Merencanakan Hal Yang Tata Duga Itu Terlihat Setelah Ia Tiba Membanting Wadah Mangkuk Geri Gerabah Ke Atas Tanah Hingga Menimbulkan Suara Berdara Keras Ketika Semorang Terkejut Kemudian Melihat Karah Wadah Yang Telah Hancur Itu Dukun Tersebut Telah Menghilang Di balik Kegelapan Meninggalkan Orang Orang Yang Masih Dalam Kondisi Terluka Di Atas Bukit Pendek Itu Sementara Pria Bertudung Yang Adalah Paisan Hanya Bisa Menghelang Nafas Serah Yang Menyimpan Pananya Kembali Kakek Itu Cedik Juga Saat Tidak Masuk Akal Suara Banting Hanya Dapat Membuat Perhatian Kita Terlalikan Ngomong Terima Kasih Paisan Anda Sudah Menolong Kami Jika Anda Tidak Datang Mungkin Kami Sudah Menjadi Mayat Yang Terpampang Di Atas Tiang Panjang Itu Ujar Batohar Serah Menatap Gara Paisan Yang Sedang Termangu Arahan Dibawa Demit Itu Ini Masalah Karena Makhluk Itu Tidak Bisa Dikatakan Supaya Makhluk Baik Meski Sudah Menjatuhkan Beberapa Orang Penduduk Dusun Ini Tugas Paisan Serah Melangkah Menuruni Bukit Itu Lalu Apa yang harus kami Lakukan Pak Tanya Pak Tohar Serah Mengikuti Paisan Apa Kita Tidak Sebaiknya Pulang Saja Pak Tohar Lagipula Kita Tidak Tahu Arahan Dibawa Kemana Jadi Kita Tidak Bisa Mencarinya Kata Arkim Dia Juga Turut Turut Mengikuti Paisan Ngomong Ngomong Dimana Mas Sayut Pucer Dani Membuat Semua Orang Menolek Karahnya Ya Apun Kenapa Kita Bisa Lupa Kata Pak Tohar Serah Berbalik Hendak Ke Atas Bukit Namun Jika Paisan Dia Juga Ducun Itu Yang Membawanya Udah Paisan Membuat Pak Tohar Menghentikan Langkahnya Jadi Selain Mencari Arhan Kita Juga Mencerca Ayut Ah Pada Tujuan Kita Kemari Untuk Mencari Seluman Yang Lainnya Padahal Tujuan Kita Kemari Untuk Mencari Seluman Dan Yang Lainnya Erang Pak Tohar Dengan Frustasi Tenang Lapa Tohar Saya Akan Membantu Anda Mencari Seluman Dan Yang Lain Untuk Arhan Dan Yang Satunya Untuk Sementara Kalian Yang Harus Mencarinya Nanti Saya Akan Menyusul Jika Pencarian Saya Berhasil Atau Sebaliknya Tugas Paisan Pak Tujuan Dhani Seling Pandang Kemudian Melihat Karak Arkim Yang Sedang Menatap Karak Salah Satu Mayat Yang Dipanjang Di Atas Tiang Mendedak Arkim Jatuh Belutut Kemudian Menangis Tersudu Sudah Aku Tidak Menyangka Kalau Dirimu Berakhir Di Sini Di Atas Yang Ini Padahal Waktu Lebaran Kemarin Kita Baru Saja Pertemu Bersilaturahmi Di Rumah Abbas Arif Aku Benar Benar Tidak Menyangka Pak Tohar Dan Yang Lain Segera Mengampiri Arkim Semberi Melihat Karam Mayat Yang Terpampang Yang Masih Dalam Kondisi Lengkap Bahkan Wajah Mayat Tersebut Terlihat Jelas Terkena Cahaya Lampu Senter Ustah Saya Mengenali Orang Ini Ustah Paisan Seraya Menatap Kala Sosok Mayat Laki-laki Bernama Ustah Itu Kenapa Harus Ada Kampung Ini Kenapa Harus Ada Orang-orang Barbar Seperti Mereka Saya Tidak Tahan In Bakat Rusuk Ini Sampai Lenyap Arkim Batari Seraya Menengah Dak Udara Tenangkan Dirimu Kim Jangan Berkata Sembarangan Kita Harus Tahu Kita Harus Tahu Sedang Dimana Kita Kata Pak Tohar Berupaya Menenangkan Arkim Mereka Menyusul Arkim Sementara Pak Tohar Dan Dandi Segera Menyusul Paisan Mereka Tambah Gembar Saat Arkim Pergi Dan Cepat Keluar Terusun Kenapa Menyusul Menyusul Kenapa Memang Seharusnya Kita Tidak Kemari Merutu Dandi Saat Berjalan Di Belakang Pak Tohar Tunggu Dulu Astaga Kita Gilan Mereka Paisan Dan Arkim Sudah Tidak Kelihatan Hari Masih Gelap Dan Ini Gawat Kita Terpencar Kata Pak Tohar Dandi Dan Pak Tohar Kemudian Mencapai Kapura Dari Tumbukan Batu Di Mana Mereka Kini Sedang Kebingungan Mencari Cari Paisan Dan Arkim Yang Kini Menghilang Sayyip Sayyip Mereka Mendengar Suara Seperti Dengusan Dari Banyak Makhluk Yang Diperkirakan Berukuran Sangat Besar Pak Tohar Itu Suara Dengusan Apa Ya Kok Saya Jadi Membayangkan Kalau Itu Suara Dengusan Harimau Kata Dani Seraya Merengkut Ketakutan Ia Juga Tidak Berani Menyorotkan Senternya Karena Tempat Tempat Dari Sumber Dengusan Berasal Kita Sebaiknya Segera Meninggalkan Tempat Ini Dan Kita Harus Segera Menemukan Paisan Dan Juga Arkim Selalu Saja Rencana Berubah Tempat Ini Memang Tidak Beres Tukas Pak Tohar Seraya Beranjak Sembari Menarik Langan Dani Mereka Berdua Berjalan Dengan Tergesa Sementara Sementara Suara 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 Dengusan Dengusan Tersebut Semakin Keras Terdengar Bahkan Ini Diring Suara Kemeresi Daunan Yang Kering Yang Terinjak Serta Semak Semak Yang Ditabrak Sesuatu Yang Besar Kita Harus Lari Dan Ucap Pak Tohar Setengah Terpengik Saat Melihat Setidaknya Ada Dua Pasang Mata Besar Yang Sedang Melihat Dengan Garang Garang Mereka Tepat Beberapa Meter Di Belakang Lari Dan Itu Harimau Pek Pak Tohar Seria Berlari Sekencang Mungkin Di Kuti Dhani Mereka Berlari Pontang Panting Dalam Begelapan Dengan Hayat Caya Senter Yang Menerangi Jalan Sementara Kedua Makhluk Yang Adalah Sepasang Harimau Tersebut Mengejar Kedua Orang Tersebut Dengan Kecepatan Yang Pastinya Tidak Dapat Ditandingi Oleh Manusia Saat Itu Mbaik Pak Tohar Mampun Dhani Sudah Pasrah Jika Harus Berakhir Di Mulut Kedua Binatang Buas Itu Apalagi Salah Satu Di Antaranya Yaitu Dhani Tersandung Angkar Pohon Hingga Terpelanting Kemudian Jatuh Terguling Dhani Bekik Pak Tohar Seraya Berbalik Ke Radhani Dengan Maksud Hendak Menolong Pemuda Itu Namun Sial Kedua Harimau Itu Tinggal Beberapa Meter Lagi Mencapai Mereka Berdua Ya Tuhan Ya Tuhan Ucap Pak Tohar Saat Menyaksikan Kedua Harimau Tersebut Melompat Menerjang Karang Mereka Berdua Lakukan Saja Secepatnya Tanpa Meniksa Kami Lakukan Teriak Pak Tohar Tiba-tiba Sambil Menyerotkan Senternya Ke Wajah Salah Satu Harimau Itu Mendadak Kedua Harimau Itu Menghentikan Terjangannya Kemudian Mengaum Dengan Keras Dan Saling Besautan Di antara Keduanya Mereka Terus Mengaum Kemudian Membungkok Seperti Dua Ikot Kucing Yang Sedang Bersiap Untuk Menerkam Mangsanya Kedua Harimau Itu Mengaum Kemudian Melompat Dengan Kencang Karah Patohar Dan Dhani Yang Sedang Merunduk Karena Ketakutan Namun Tidak Sempat Untuk Lari Kedua Harimau Itu Nampaknya Hari ini Akan Makan Besar Kemungkinan Mereka Akan Mendapatkan Mangsanya Sangat Besar Presentasinya Namun Tiba-tiba Dhani Menarik Patohar Kemudian Belari Kesamping Kiri Baru Dua Langkah Belari Mereka Berdua Terjun Bebas Kedalam Ngarai Dimana Ternyata Dibawahnya Adalah Sungai Yang Malir Dengan Derasnya Mereka Pun Terjun Kedalam Air Sungai Yang Deras Mereka Berdua Langsung Terbawa Arus Sungai Mereka Berdua Menggambai Gambaikan Kedua Tangannya Dalam Derasnya Arus Sungai Yang Menyerat Mereka Mereka Berdua Kelampakan Saat Air Terus Menyerat Mereka Hingga Ke Hilir Ke Suatu Tempat Dimana Sungai Itu Melewati Suatu Wilayah Kota Dengan Jembatan Panjang Dantas nya Saat Diselamatkan Oleh Warga Setempat Mereka Berdua Telah Kehilang Kesadarannya Dua Orang Ini Kami Temukan Hanyu Di Sungai Yang Sedang Banjir Pak Mereka Berdua Sepertinya Telah Menerlan Banyak Air Kita Harus Mengeluarkan Air Dalam Perut Mereka Agar Mereka Tersadar Ujar Salah Satu Seorang Warga Yang Turut Menorong Patohar Dan Dandi Mereka Hanyu Di Sungai Ucap Seorang Laki-laki Yang Menangkan Penjubatik Serta Menangkan Kopya Yang Berwarna Putih Betul Malura Mereka Bukan Warga Sini Mungkin Mereka Pendatang Atau Bisa Jadi Mereka Tersad Kemudian Tidak Sengaja Jatuh Ke Sungai Tugas Warga Yang Tadi Saat Itu Hari Menjelang Sore Sebelumnya Saat Patohar Redani Masih Berat Di Hutan Dan Dikejar Arimau Hari Dalam Kadang Gelap Seperti Di Malam Hari Tampaknya Efek Pegis Yang Melingkupi Hutan Itu Tidak Mencapai Kota Palura Bersama Para Warga Pun Membawa Patohar Dan Dhani Yang Masih Belum Siuman Ke Bos Kesemah Terdekat Untuk Diberikan Perawatan Arus 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 Air Sungai Membawa Mereka Hingga Kemari Jangan Jangan Mereka Jatuh Ke Sungai Saat Berhadir Tengah Hutan Itu Sungai Ini Kalau Tidak Salah Melewati Suatu Situs Dianggap Geramat Adi Yang Bilang Kalau Situs Tersebut Adalah Sebat Dusun Yang Sangat Tertutup Dengan Warganya Tidak Ramah Kata Palura Saat Berbincang Dengan Warga Di Luar Pukus Mas Pertanyaannya Untuk Apa Mereka Di Sana Paling Juga Sedang Mencoba Membuktikan Keberadaan Dusun Itu Palura Saya Sudah Sering Mendengar Obrolan Tentang Dusun Terpencil Yang Berada Dalam Hutan Itu Tidak Jarang Saya Mendengar Ada Warga Yang Ingin Membuktikan Kebenaran Tentang Dusun Itu Tukas Warga Yang Menekan Selan Cerna Hitam Dan Kaos Putih Kalau Menurut Pas Subhan Apakah Kedua Orang Ini Termasuk Orang Orang Yang Sedang Mencoba Membuktikan Keberadaan Dusun Itu Tanya Palura Seraya Memainkan Apa Nama Yang Tidak Ia Kenakan Dengan Tulisan Rahman Sanjaya Bisa Bisa Jadi Palura Tapi Belum Tentu Juga Bisa Juga Mereka Adalah Angkota Rombongan Para Offroader Yang Tersat Sebab Saya Sempat Mendengar Kabar Mengenai Para Offroader Yang Mampil Rute Ke Pedalaman Hutan Yang Marahnya Si Ke Lokasi Yang Diduka Dusun Itu Berada Tugas Pak Subhan Tapi Mereka Tidak Memiliki Semacam Kartu Angkota Kelompok Offroader Itu Pak Subhan Saya Menemukan Kartu Identitas Mereka Atas Nama Toharudin Mafud SPD Dan Muhyiddani Ferry Di Nomet Mereka Masing-masing Salah Warga Yang Lain Yang Turut Mimrum Pak Solihun Sudah Memeriksa Identitas Mereka Sukulak Kalau Sudah Saya Dari Tadi Memerikan Itu Malah Lupa Lupa Lagi Tugas Pak Lura Iya Pak Lura Sudah Saya Periksa Mereka Berdiri Di Kota Pak Lumayan Jauh Dari Sini Mungkin Butuh Waktu Seteng Hari Untuk Kesana Dengan Mobil Tugas Pak Solihun Pak Lura Manggut Manggut Kemudian Melihat Karas Seorang Dokter Yang Baru Keluar Dari Kamar Rawat Dimana Pak Tohar Dan Pak Dani Dirawat Pak Dokter Apa Mereka Sudah Siuman Pak Lura Perseru Seraya Menghamil Dokter Dokter Tersebut Menghentikan Langkahnya Kemudian Melihat Kera Pak Lura Dan Menyambut Kedetangannya Beberapa Saat Kemudian Pak Lura Pak Subhan Dan Pak Solihun Telah Berada Di Ruang Rawat Dimana Pak Tohar Dan Dhani Tengah Duduk Bersandar Di Tempat Tidur Masing-masing Benar-benar Menakutkan Komentar Pak Lura Setelah Mendengar Cerita Pak Tohar Lalu Pak Tohar Dan Mas Andi Tidak Berhasil Menemukan Teman Yang Hilang Begitu Lanjutnya Kami Tentang Kesana Untuk Mencari Teman Kami Yang Hilang Selama Sebulan Ini Alih-alih Menemukan Teman Kami Justru Kami Harus Kilangan Setidaknya Tiga Bahkan Empat Dengan Kami Sekarang Kami Merasa Bingung Bagaimana Caranya Untuk Menemukan Mereka Dan Membawa Mereka Pulang Tutur Pak Tohar Setelah Misit Petis Yang Teras Sakit Alura Manggut Manggut Kemudian Menoleh Karena Pak Subhan Apa Bapak Ingin Menyakkan Sesuatu Kepada Pak Tohar Ini Misalnya Soal Dusun Di Pedalaman Hutan Tanya Pak Lurak Kepada Pak Subhan Nah Iya Apa Pak Tohar Menemukan Keberadaan Dusun Itu Udah Pak Tohar Pak Tohar Nampak Menoleh Karadani Seolah Ingin Memita Persetujuan Apakah Ia Boleh Menceritakan Soal Penemuan Dusun Di Pedalaman Hutan Itu Sementara Dhani Hanya Menggelikan Bahu Seolah Tidak Tahu Apakah Tujuh Atau Tidak Pak Tohar Pun Memutuskan Untuk Menceritakan Soal Dusun Tersebut Tapi Bapak Berjanji Untuk Tidak Merusak Apalagi Mengusnahkan Dusun Tersebut Atas Alasan Apapun Sebab Dusun Itu Sekarang Sudah Terancam Oleh Aktivitas Pertambangan Yang Sebentar Lagi Akan Mengusur Dusun Tersebut Tuturnya Jadi Dusun Itu Benar Benar Ada Bahkan Sekarang Sudah Terancam Berarti Dusun Itu Sudah Ditemukan Sejak Lama Oleh Orang Lain Ucap Pasolin Berkomentar Benar Pak Setidaknya Itu Yang Mereka Ceritakan Kepada Saya Dan Teman Teman Saya Pak Dan Memang Apa Yang Mereka Ceritakan Benar Adanya Mereka Menunjukkan Sesuatu Tempat Dan Jauh Di Sana Sebelah Para Dusun Terpisahkan Oleh sungai Yang Lebar Tempat Itu Adalah Tempat Menampukan Para Pekerja Dari Pesan Tambang Yang Sedang Bersiapkan Penghalian Jelas Patohar Malura Tanpa Tercendung Mendengar Kata-kata Patohar Lalu Apakah Apakah Mereka Dapat Berbicara Bahasa Indonesia Seperti Kita Ucapnya Tidak Semuanya Awalnya Seorang Warga Yang Menggunakan Isyarat Kepada Saya Mengenai Dusun Itu Kemudian Kepala Dusun Tersebut Keluar Menemui Kami Dan Ia Ternyata Bisa Berbahasa Indonesia Dari Kepala Dusun Itu Kami Jadi Tau Banyak Hal Yang Mengenai Dusun Yang Dibimpinya Jelas Patohar Tanpa Menyebutkan Siapa Kepala Dusun Itu Yang Sebenarnya Lalu Setelah Ini Apa Yang Bapak Dan Teman Bapak Lakukan Apakah Akan Kembali Mencari Teman Teman Bapak Atau Pulang Ke Tanya Pak Subhan Patohar Tercenung Kami Berangkat Dengan Tekad Menemukan Teman Kami Yang Hilang Di Pendanaman Hutan Itu Tekad Kami Sudah Pulat Pak Untuk Menemukannya Apapun Yang Terjadi Apalagi Teman Kami Yang Hilang Sekarang Bukan Hanya Satu Bahkan Empat Satu Lebih Ucapnya Seraya Melirik Karadhani Yang Sedang Meratap Karanya Tanpa Ekspresi Kenapa Bapak Tidak Melapor Saja Ke Polisi Saya Akan Bantu Bapak Melaporkan Kasus Ini Ke Polisi Kata Palurang Berikan Opsi Patohar Menggeleng Kami Pernah Melakukannya Pak Dan Nihil Padahal Bukan Hanya Polisi Yang Melakukan Pencarian Tim Sar Entah Dari Kepolisian Ataupun Damkar Juga Turun Diterjunkan Tetapi Tetap Nihil Makanya Saya Dan Teman Teman Kini Lebih Memilih Melakukan Pencarian Sendiri Meskipun Maut Menjadi Tentangannya Tugas Patohar Kalau Begitu Saya Menawarkan Diri Untuk Ikut Patohar Sekaligus Untuk Mengobati Kepenasaran Saya Mengenai Dusun Itu Kata Pasopan Disampu Dengan Gelengan Kepala Patohar Kami Tidak Mau Ada Orang Luar Laki Yang Terlibat Karena Itu Biasanya Tidak Kan Berai Dengan Baik Contohnya Dua Orang Yang Bersama Kami Turtilang Salah Seorang Sebelum Hilang Terkena Panat Di Pungkung Hingga Hampir Sekarat Mungkin Sekarang Ia Sudah Tiada Karena Itulah Saya Tidak Ingin Ada Orang Luar Ikut Bersama Kami Lagi Karena Kami Tidak Bisa Menjamin Keselamatan Siapapun Ya Ikut Bersama Kami Papal Patohar Kalau Begitu Sebaiknya Kalian Berdua Juga Jangan Maksud Diri Untuk Kembali Kesana Itu Juga Demi Keselamatan Kalian Jika Yang Dicari Maupun Yang Mencari Mengalami Nasib Yang Buruk Bahkan Berakhir Dengan Kematian Maka Itu Sama Saja Dengan Menambah Panjang Daftar Orang Yang Hilang Di Hutan Itu Barangkali Kalian Berdua Selamat Karena Diberi Kesempatan Kedua Oleh Yang Maha Kuasa Gunakan Kesempatan Kedua Itu Jangan Gelap Mata Patohar Kata Palura Panjang Lebar Kami Pun Hidup Bercuma Jika Diliputi Rasa Penyesalan Karena Gilang Teman Teman Palura Kami Harus Menemukan Mereka Dan Membawanya Pulang Meski Nantinya Yang Kami Bawa Pulang Hanya Tinggal Jasad Jelas Patohar Pikirkan Baik-baik Patohar Kembali Ikutan Itu Bisa Saja Menjadi Akhir Bagi Kalian Jangan Sampai Kalian Bernasih Sama Seperti Mereka Kata Palura Seraya Melihat Karajam Tangannya Kata Dokter Kalian Berdua Sudah Boleh Pulang Saya Menawarkan Kalian Menginap Tempat Penginapan Milik Adik Saya Tenang Saja Saya Akhir Bayar Sampai Kalian Mutuskan Untuk Meninggalkan Penginapan Saran Saya Sebaiknya Patohar Dan Mas Ini Tidak Melanjutkan Keinginan Untuk Kembali Ikutan Itu Kata Palura Seraya Bangkit Dari Duduknya Sampai Disini Dulu Untuk Ceritanya Dan Nantikan Kelanjutan Kisah Ini Di Video Selanjutnya Sampai Sampai Sampai